Terima kasih telah menonton Sampai akhirnya Kita lulus SMA dan kita terpisah Di SMA Dia masuk ke SMA A, gue masuk ke SMA B Dan Kita masih tetap nongkrong bareng Pulang sekolah kadang-kadang kita suka ketemu Dimana walaupun dia udah punya temen baru Gue punya temen baru dan temen-temen SMP Kita juga terpisah-pisah yang lain-lain Sampai akhirnya kita tuh Jadi sering Suka nongkrong bareng lah pulang sekolah Sama temen-temen SMP SMP gue yang masuk satu SMA sama gue Dan dia pun temen gue yang Sahabat gue SMP ini dia ikut nongkrong juga Bareng-bareng Tapi karena memang gue punya temen-temen baru Dan gue udah gak terlalu deket sama dia Terus Gue juga jadi Gue menyadari bahwa gue orang yang Emosian pada saat itu Temperamental Sensitive Egois mungkin Dan banyak lah kecelakannya Gue menjerumuskan temen-temen gue untuk musuhin dia pada saat itu Karena gue punya masalah personal sama Temen-temen sahabat SMP gue ini Gue punya masalah personal cuma masalah sepele doang sebenernya Cuma masalah dia membohongi gue tentang Tentang Gue agak lupa sebenernya tentang apa Tapi dia seingat gue itu membohongi gue cuma Karena hal sepele doang Dan gue gak suka Terus gue Membesar-besarkan semuanya Gue Menjerumuskan Secara gak langsung Gue menjerumuskan temen-temen gue yang lain Untuk musuhin dia juga Itu Sifatnya jelek banget sih Keputusannya sangat jelek Tapi ya Anaknya SMA mungkin ya Pikirannya masih pendek Pada akhirnya jadi Kita musuhin dia semuanya Kita gak Gak main sama dia lagi Kita ngejudge dia lagi Even sampai Sampai-sampai gue ngajakin dia ketemu Untuk berantem sama dia satu lawan satu Walaupun dia gak ngelawan gue Tapi gue tetep Tetep maju untuk Untuk nyerang dia Jahat banget sih Jahat banget Tapi kelas 2 SMA Semuanya berkata lain Tiba-tiba Di geng-gengan gue ini di SMA nih Temen-temen Spermainan gue di SMA Mulai menjauh dari gue Satu persatu Gue gak tau alesannya kenapa Dimulai dari Si A Si B Si C Sampai akhirnya jadi Ya hampir Hampir seluruh Dua angkatan Kelas 2 dan kelas 1 SMA Itu musuhin gue Yang dimana gue juga gak deket Semana anak kelas 3 SMA gue Jadi bisa dibilang disitu Gue gak punya temen lah Cuma segelinter temen aja yang gue punya Banyak banget hal-hal detail Yang bisa gue ceritain sebenarnya Bagaimana Pembulian ini terjadi Terhadap gue di SMA Yang Sampai akhirnya tuh Menghasilkan gue hampir gak lulus SMA Karena nilai gue jelek banget Karena gue memang Stressful banget SMA gue Yang dimana orang pada bilang SMA itu masa paling indah Pada saat itu gue mikir SMA itu Masa yang paling buruk Buat gue Gue sempet gak mau masuk sekolah Seminggu Sampai akhirnya gue masuk Di hari keempat Ternyata Tiga hari gue gak masuk sekolah Gue takut masuk ke sekolah Karena Semua udah Udah terjadi di hari Hari pertama Gue Orang udah mulai Bukan mulai berani Mereka semua udah berani banget Untuk nyerang gue Walaupun gak ada yang kontak fisik Tapi batin gue sangat terserang banget Karena mereka pake perkataan Gue dipojokin di sekolah Gue Gak bisa ngapa-ngapain Gue baru dibeliin sepatu Ini sepatu yang paling gue pengenin banget Dulu ada Converse Jackass Kulit Dan ada logo Jackassnya Dibeliin sama kakak gue Sebagai hadiah ulang tahun Kalau gak salah Di sekolah ilang Umurnya gak ada Sampai seminggu mungkin Karena ya Banyak yang gak suka sama gue Dan yaudah sepatu gue diambil Ada yang pernah memukulin gue Cuma gara-gara Dia naksir sama junior kita Dan junior kita ini Katanya Tertarik ke gue Dan gue pun juga gak menyadari itu Karena gue emang Gak mikir kesanalah sama sekali Dan gue pun juga gak ada Ngubungin atau Kontak langsung sama si Junior ini Tapi gue yang disalahin Padahal gue gak tau apa-apa Gue Wah banyak banget deh Banyak banget hal-hal yang bikin gue sakit Waktu gue SMA Dan Yaudah Tapi sampai akhirnya beriring Jalannya waktu Pembulian semakin menurun Semakin menurun Sampai akhirnya silence Dan Ya tapi tetep gue gak punya temen Gue gak ada temen ngobrol Gue gak ada temen main Gue habis sekolah Gue langsung pulang Sampai akhirnya gue Ketemu sama salah satu temen SMP gue Namanya Tommy Dia temen gue sampai sekarang Dan sampai sekarang pun gue masih main sama dia Dia sekolah di Tarunan Nusantara Dia pulang ke Jakarta Ngajakin gue ketemu Terus ngobrol sama gue Dan dia denger kabar Kalau emang gue lagi dimusuhin sama temen-temen Gue bilang ke dia Lo gak malu untuk main sama gue Lo gak takut anak-anak pada musuhin lo Pada gak ada yang ngajak lo main segala macem Terus ini Perkataan dan kalimat Tommy ini Yang akan selalu gue inget sampai sekarang sih Dan itu jadi pelajaran hidup gue banget Setelah gue denger perkataannya dia Dia orang yang sangat wise Dia bilang Jav Gue pernah ngalamin di posisi lo waktu gue SMP Waktu kita SMP Karena dia satu SMP juga Waktu kita SMP Tapi gue selalu gak nganggep apa-apa Gue jalan terus aja bodo amat orang mau ngatain gue Gue hati gue keras Dia bilang Dan sekarang kenapa gue gak musuhin lo juga Atau gue tetap mau main sama lo Gue gak peduli orang ngomong apa Selama gue gak punya masalah personal sama lo Gue gak akan musuhin lo Dia bilang Gue gak akan ikut-ikutan mereka Terserah mereka mau ngatain gue apa segala macem Gue gak punya masalah personal sama dia Sama mereka Gue gak akan musuhin mereka Gue akan tetap main sama mereka Dan juga sama lo Karena gue gak punya masalah personal sama lo Biar yang orang-orang lain yang gak punya masalah personal sama lo Ikut-ikutan doang Mereka cuma ikut-ikutan Dia gak cuma takut doang Itu yang akhirnya jadi ketanam banget di diri gue Di kepala gue sampe sekarang Yang dimana kalo misalkan gue gak punya masalah personal sama orang Gue gak akan ikut-ikutan Untuk musuhin atau gak suka Dan segala macemnya Gue gak mau terbuai Dan disitu dia yang bilang juga ke gue Bahwa gue harus dateng ke rumah sahabat SMP gue yang gue sempet musuhin Untuk minta maaf Hari itu juga gue langsung berangkat kesana sama si Tommy ini Gue dateng kesana Si sahabat gue ini gue sebut aja Z Si Z ini welcome banget sama gue sama Tommy Kita berdua disuruh masuk Dari welcome hangatnya dia aja gue langsung sedih banget Bahwa gue ngerasa bersalah banget Gue langsung nangis disitu gue peluk Dia gue bilang gue minta maaf banget Sangat-sangat minta maaf Kalo gue udah melakukan hal yang bodoh Terus disitu dia bilang Gak apa-apa Jeff Gue gak apa-apa kok gak apa-apa banget Dia bilang Pokoknya intinya dia gak marah sama gue Dia gak benci sama gue Dia gak dendam sama gue Dan justru dia memaafkan Justru dia malah bilang Gue kangen sih main sama lo Lo udah gak pernah main ke rumah gue lagi Kita gak pernah main bareng segala macem Akhirnya disitu kita main bertiga Itu hari yang sangat bahagia waktu gue SMA sih Salah satu hari yang sangat bahagia yang gue alami di SMA Tommy pulang balik ke Magelang Dia balik sekolah lagi Karena liburan dia udah selesai Dan selama Gue SMA Dan gue dimusuhin Yang selalu nemenin gue Saat-saat SMA gue itu adalah orang yang Pernah gue bully waktu gue kelas satu SMA Sahabat SMP gue sendiri Disitu gue makin sadar kayak Gila ini ada orang kayak gini loh Orang yang pernah gue musuhin Ini kayak sinetron sih Bener-bener kayak sinetron Tapi ini kisah nyata Dan temen-temen yang pernah gue ceritain juga Tentang cerita ini Selalu bilang Jeff gila ceritanya kayak sinetron sih Tapi ini gak ada-ngada Ini ada realita yang pernah gue alamin Dia nemenin gue terus Dia yang terus nemenin gue Setiap gue pulang sekolah Dia jemput gue ke sekolah Kita cabut bareng main bareng Jadi yaudah temen gue tuh di sekolah gak ada Tapi gue punya temen di luar sekolah Orang yang pernah gue musuhin itu Itulah pelajaran hidup Dan dari pengalaman yang gue dapetin lah Gue menjadi korban bully Pada saat itu gue ngerasa gue terpuruk banget Gue ngerasa kayak gue dipojokin Gue ngerasa kayak gue Menjadi korban dan ini adalah akhir dari segalanya Tapi ternyata sekarang Gue ngerasa Itu pelajaran sih buat gue sebenernya Pelajaran yang sangat berharga buat gue Karena kok mungkin kalau gak ada Gak ada pengalaman itu Gue gak menjadi Jevin yang sekarang Gue gak menjadi Jevin yang punya pola pikir yang seperti sekarang Mungkin gue kurang bisa sensitif terhadap perasaan orang lain Mungkin gue kurang bisa menghargai orang lain Mungkin gue kurang bisa berpikir dua atau berapa kali lipat Sebelum gue melakukan sesuatu Mungkin pikiran gue akan pendek Gak luas Mungkin gue gak bisa mikirin impact terhadap sesuatu apa yang gue lakuin Dan sekarang itu jadi Hari yang indah sih Buat gue Bener kata orang-orang bahwa SMA itu adalah masa-masa yang indah Dan masa-masa indah gue itu baru gue rasain sekarang bahwa SMA itu memang indah sih Karena impact yang gue dapetin sekarang di dalam pikiran gue sendiri So Cerita ini pun juga Gue jadikan lagu yang akan gue rilis di album gue tahun 2020 ini Thank you banget buat Prince Hussein juga Udah ngasih kesempatan gue buat cerita Bisa bergabung di dalam karya lo juga Tahu cerita gue ini And Sekali lagi congrats Dan Good luck Good luck Good luck Good luck Good luck Good luck